Abang-abang, kakak-kakak yang meninggalkan sesuatu yang haram Mungkin kau ditinggalkan juga sama teman-temanmu Yang masih suka sama yang haram Tapi percayalah, demi Allah kau pasti diganti sama Allah dengan saudara-saudara yang halal Diganti sama Allah dengan saudara-saudara yang lebih tulus, lebih ikhlas Itu rumus Sunnatullah Kenapa? Abang-kakak, di dunia ini tidak ada yang bisa melawan kekuatan Allah Rabbul Alamin Kemarin saya bilang, seperti apa kita datang ke Allah itu? Sungguh-sungguh tidak kita berdoa di waktu dan tempat terbaik Abang-abang yang kakak-kakak yang juga mungkin ngerasa hartanya diambil sama Allah Kayak di jama takdim gitu Iya kan? Begitu hijrah, begitu memutuskan untuk hidup tenang tanpa hutang, bahagia tanpa riba Eh mendadak, hilang semua tuh ya Ini kena ambil, ini kena ambil Saya bilang, kak itu jama takdim Bisa jadi itu cara Allah bersih-bersihkan kakak, mumpung masih di dunia Nanti Allah pasti bisa ganti dengan yang lebih baik, kak Tenang aja kak, bisa teman, bisa Token listriknya di bawah limit, Ustaz Itu waktu syuruk Yang mati listrik tadi rumah saya Maka tadi saya datang terlambat tuh, minta maaf tau ya Listrik rumah saya mati Tid, tit, gitu Terus saya mau coba isi, nomor tokennya tuh Tidak apa? Tidak, salah saya masukkannya gitu kan Masih nomor yang lama, akhirnya mutar lagi nanya nomor token yang betul seperti apa Dan masih saya ngisi nomor token seorang Jadi kalau, ya akhir bulan biasa lah Ya kan, listriknya pun Jadi saya manusia biasa, kamu kayak antum juga listrik mati Lagi di kamar mandi tau-tau, pup mati Udah, Alhamdulillah tuh, kayak tidur ya rasanya tuh Gelap ya kamar mandi tuh Jadi Lukmanul Hakim yang antum lihat nih Manusia biasa, rumah ngontrak, ya kan Lagi di kamar mandi, listrik mati Anak-anak laporkan, fayat Ya ya listriknya mati ya, habis ya Iya nak sebentar Ya biasa Tak ada yang beda gitu Tapi kalau kaca matanya udah kaca mata lalat Kaca matanya lalat gimana? Ya udah, apapun yang dikerjakan Salah Inna kaidah syaitani kana do'ifa Disinilah abang kakak kita menggantungkan harapan Oh iya, Allah tuh maha kuat Ya kan, Allah maha memudahkan Allah maha menunjukkan Allah maha membukakan jalan Bahasanya kemarin tuh kan white flag Angkat bendera putih Nyerah Sama kayak kita sholat Allahu Akbar Nyerah tuh Sehari lima kali nyerah Minimal Kita bilang sama Allah aku gak mampu Aku gak kuat juga Badanku lemah Energiku lemah Otakku juga lemah Daya ingat Surrender kita Serahkan sama Allah Jadi kayak segitiga gitu abang kakak Kita Lemparkan ke atas Serahkan sama dia Habis itu turunkan ke bawah Biar Allah yang eksekusi ini Jadi jangan Gini gini Saya dulu nyebutnya apa ya Bukan cinta segitiga Apa istilah saya dulu tuh lupa Bukan cinta segitiga Ini kita Ini masalah Hampir sebagian besar orang Dia akan Berkutat disini Dia Dengan Masalahnya Masalahnya Bukutar Disitu Nah Yang saya pelajar ya bang kakak Perjalanan waktu Makin saya nyelesaikan masalah saya Makin tak selesai Karena Energi saya jadi habis kan Untuk mikirkan gimana jalan keluarnya Gimana ininya Gimana ininya Nah kalimat Bismillah Itu melambungkan ini Kepada Sini Tanda kutip nih ya Defendorkan Lompat loh ke atas Nah Saya cari tahu di Quran Allah bilang apa di Quran Di Quran itu yang laku cuma Istighfar Maka saya Di waktu Menjelang subuh Azan dan ikhoma Apa lagi Khutbah Saya tidak pakai untuk yang lain Karena saya tahu waktunya terbatas Saya pakai untuk Astaghfirullahalazim Min kulli zan bin wa atubu ilaih Saya pakai untuk La ilaha ila anta Subhanaka inni kuntu Mina zalimin Saya pakai untuk Rabbana Zolamna Anfusana Wa ilam tagfirlana Wa tarhamna Lanakunan amila khasirin Tiba-tiba ada orang datang Ustadz sih Salah Ustadz itu tidak mau dengarkan Omongan saya Sebelum kau ngomong gitu Aku sudah nyalahkan diriku sendiri Aku yang salah Sudah Selesai Makasih Masukannya Makasih Saya tahu Saya salah Saya tidak akan defense Karena dulu Makin saya ngelawan Makin bapak belur Maka Istighfar Maha sabah Koreksi diri Memperbaiki Dan saya tidak perlu kan Sambil istighfar Sambil instastory Hai guys Aku lagi istighfar ya Perlu tidak? Bagus tidak kira-kira itu? Pengasuh lagi Ngapain pengasuh? Pengasuh lagi ruku Sorry ya Jangan diganggu Lagi minum cokomin Misalnya gitu Perlu tidak kira-kira Diposting Atau Distorykan Saya rasa Introspeksi saya Muhasabah saya Penyesalan saya Terhadap apa yang pernah Saya lakukan Biarlah itu jadi konsumsi Saya sama Allah Setuju tidak kira-kira? Abang kakak Ngerasa perlu tidak Posting-posting Kalau lagi introspeksi Di atas sejadah Kita misalnya nangis Perlu tidak kira-kira? Saya yakin Antum-antum semua nih Pasti ada momentum Kan yang cuma berdua Seperti itu Sama Allah Gelap Lampu Sorang Duduk Tentu Astagfirullah Aku nyesal ya Allah Aku salah ya Allah Gitu tidak kira-kira? Bisa tidak beli Nangai mata gitu? Sangat mungkin Beli nangai mata itu Jadi sebelum Orang nyalahkan kita Kita sudah Zolam naan fusana dulu Saya Abang kakak Terus terang ya Yang di tiktok Mungkin nyarek-nyarek saya Atau instagram lah Saya betul-betul Memang lagi tidak Lagi tidak mood Sama instagram Lagi tidak Pengen juga Mau Repose-repose Mohon maaf ya Yang ngetek-ngetek saya 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 memang sudah Lagi Lagi skip ya Maksudnya itu Lagi 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 tidak pengen Ini gitu Belajar untuk Ngobrol Sama Diri saya Nah Ada kalimat di surat Al-Anfal Abang kakak Surat ke delapan Di ayat dua Menyerahkan semua urusan Kepada Allah Rabbul Alamin Melepaskan semua Beban di hati Lalu bilang sama Allah Ya Allah Engkau lah Sebaik-baiknya penolong saya Engkau lah Yang paling mengerti saya Engkau lah Yang paling tahu Apa yang sebenarnya Sedang saya Rasakan Dan saya lakukan ini Ya Allah Penilaian manusia Sudah tidak lagi Jadi Pikiran saya Image Validasi Sosial Saya rasa sudah Tak perlu Saya tidak perlu Pakai barang Yang apa Supaya dibilang Gimana Saya tidak perlu Lagi Beberapa kawan-kawan Sudah mulai meninggalkan IG dihapus Facebook dihapus Tinggal main TikTok Misalnya gitu Tapi ada gak yang belum Main TikTok Ya kan FYP Sudah kita jelaskan Masih dia Oh aku tak punya TikTok Oh Allah Itu yang salah Tetap yang jelaskan Yang salah itu yang jelaskan Bukan di beliau Yang tidak punya TikTok yang salah Beliau tidak salah Maksum Pondok yang Al-Quds itu Sat maksum Mabes Apa itu bang Mabes Cari seorang Enak saja Ayat ikut saya semuanya Ayat 3 Baca sama-sama Saya mau sampaikan Abang kakak Ini tawakal yang benar Menurut Quran Beginilah orang tawakal itu Tetap sholat Tetap ke masjid Kau kalau ada masalah Jangan tinggalkan masjid Banyak orang Mengatakan dirinya Tawakal Masjidnya Ditinggal Qurannya bilang Ya tawakalun itu Kan pakai filmu dhore Ya kan Lalu Al-lazina yukimu Nas sholata Lima waktunya Tetap ke masjid Abang kakak Jangan mau Kena Butak-butakan Hawa nafsu Soalnya ada yang curhat Sama saya bilang begini Ustaz saya ini Banyak dosa Banyak aib Terus Saya Akhirnya memutuskan Udahlah saya gak usah sholat Ya percuma gak saya sholat Dose saya banyak Oh bahlul Lenteh Saya bilang Bah Bahlul Tawakal itu tetap Sholat Tawakal itu tetap berbuat Bahlul Baik Al-lazina yukimu Nas sholata Wa mimma Rozak 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 nahum Tetap geser Al-lazina yukimu Bisa biasa Kadang-kadang Kadang-kadang Ada gak setan Masuk ke dalam Pikiran saya Apa aku berhenti Ngurus-ngurus Begini Balik lagi ke Core 2012 Dulu Jadi public relation Ketemu-ketemu Sama orang Deal-dealan Sama perusahaan Sekali ngomong Satu jam Lima juta Kalau sekarang Gak mau Saya lima juta Konsultasi perusahaan Misalnya gitu Atau mungkin Jadi public relation Karena memang bidang saya Di bidang itu Saya bilang Kalau kau mau aku Endorse perusahaanmu Aku jadi PR-nya Minimal satu jam Seratus juta Kalau sama aku Gitu lah Saya rasa Banyak duetnya gitu Dan saya rasa Dengan Apa yang saya Tahu ya Sedikit ilmu Tentang public relation Perusahaan Corporate Communication Dan seterusnya Saya rasa Banyak duet saya Tapi saya belum Tentu tahu Apakah hidup saya Tenang nantinya Bahagia Berkah Dan seterusnya Saya kan udah pernah Dulu di fase-fase itu Ngomong satu jam Siapkan slide Siapkan soundtrack Ngomong sesuai dengan Yang dimau Sama yang undang Udah Suruh tanda tangan Kuitansi Walaupun banyak Kuitansi yang Kosong Duit yang masuk Ke saya Tak seberapa Yang damu dia Lama-lama Saya pikir Gini Kehidup nih Dapat ayat Waktu sama Tok yang Ritis diawalkan Saya pilih Untuk jadi Public relation Ya Allah Mendakwahkan Ini Saya pakai Ilmu yang saya punya Totalitas Sungguh-sungguh Ngajak orang Balik ke masjid Ngajak orang Sayang sama Anak yatim Ngajak orang Cinta dengan Sesama Ngajak orang Untuk bergerak Bukan hanya Jiping Ngaji kuping Habis dengar kajian Bagi-bagi sayo Habis dengar kajian Bagi-bagi makanan Alhamdulillah Dengan izin Allah Begulir Begerak Banyak gerakan-gerakan Yang mungkin Sama spiritnya Dengan munzalan Alhamdulillah Namanya beda Logonya beda Tidak ada masalah Bergeraklah Bergeraklah Alhamdulillah Banyak orang Ada yang bagi-bagi sabun Ada yang bagi-bagi Telur Ada yang bagi-bagi Masya Allah Ustadz Kami kan sudah Apa Munzalan kan sudah Bagi-bagi beras Biar kami yang bagi-bagi Telurnya Ustadz Bagi-bagi ini Alhamdulillah Wa mimma rozaknahum Yunfikun Nah Yang Yang Bikin Saya itu Memilih untuk Bertahan disini Sampai mati Adalah Ula'ika alaihim Ula'ika humul Mu'minuna Hakkon Ini keren Di ayat Quran yang lain Ada statement Allah Tuh Ula'ika humul Kafiruna Hakko Jadi kafir itu Ada yang original Mu'min juga Ada yang original Yang Hakko Berarti ada dong Mu'min yang palsu Ada enggak Pakai Koidah Usul fik Mafhumul Mukholafah Ada enggak kemungkinan Kafiruna Hakko Ada enggak kemungkinan Mu'minuna Hakko Ada dua-duanya Lahum Darojatun Indarabbihim Oh Ternyata Ketika kita Yukimun Assalata Wa mimma Rozaknahum Yunfikun Bahasa Dimunzalanya STW Dan Inspiring Hadiah Dari Allah Adalah Darojatun Saya yang Tukang pikul beras Dulu Nengok-nengok Artis Ya Di TV Hari ini Dengan izin Allah Bisa kenal Sama mereka Bisa ketemu Di Jakarta Ketemu Di Surah Duta Munzala Ketemu Di event-event Besar 2017 18 Itu kan Hijrah Fest Saya Orang Melayu Pertama kali datang Dikasih waktu Cuma 7 menit Ceramahnya Ingat betul saya Pakai baju merah Abang udah ikut loh Waktu itu Yang saya pakai Shalwar nitam Ada foto saya Kalau abang kakak Buka di google itu Saya pakai baju merah Jacobs itu Terus pakai Shalwar nitam Itu pertama kali Saya ceramah Di panggung nasional Ya kan Itu dikasih waktu 7 menit Ya kan Sama Ustaz Andi Boni Ustaz Abu Fida Ustaz Ahmad Ridwan Kalau gak salah Satu lagi Betiga ya Waktu itu ya Pokoknya dikasih waktu 21 menit 7 menit Habis itu Naik lagi Dimana Lompak lah Saya toko Hijrah Fest Naik lagi Dikasih waktu Setengah jam Habis itu Tahun depannya Bikin lagi Mereka Kasih lagi Oh kalau Ustaz Gak bisa katanya Ustaz ini Kelasnya udah Satu jam Dikasih lagi Panggung Yang saya pakai Baju Melayu Pakai baju Paduka Pakai Kain Setengah tiang 2019 Antum cari Jadi Youtube itu Hijrah Fest Luqmanul Hakim itu Nah itu Kenal Bang Rizal Armada Itulah pertama kali Saya bilang Ya bang ini Artis ya Mungkin dalam hati Belum Tidak gitu juga Keles Saya kenal Sama orang-orang itu Mulai kenal Sama Yang sekarang Darojad Janji Allah Diangkat rajad Wama Firatun Nah ini Cimana Mau dapatkannya Itu mau Sogok Malaikat Hah Mau Pakai orang dalam Tak bisa Maghfiratun Ini mutlak Dari Allah Saya lagi Perlu ini Saya mau Masuk kuburan Ini kan Kain kafan Dah siap Lobang Dah siap Mau masuk kuburan Ini yang saya Perlukan Karena kalau Saya 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 biarkan Diri saya Berdosa Dan berlumur Dosa Saya yang bodoh Dan ada Hadiah Dari Allah Namanya Rizkun Karim Ini 84 Jadi saya itu Mengingat Tahun Kelahiran saya 1984 Nah ini kan Orang bilang Nanti cocokologi Pula Saya lahir Tahun 84 Abang Akak Jadi Surat ke 8 Ayat 4 Ini bagi saya Pegangan hidup Saya perlu Tiga-tiganya Saya perlu Darojat Saya perlu Ampunan Saya perlu Rizkun Karim Dan itu Memang saya Minta Sama Allah Saya 1984 Jadi saya Perlu Tiga Dan ayat ini Saya ingat-ingat Bu ya Gampang ingatnya Makanya Saya masukkan STW Inspiring Itu dalam Pilar Da'wahnya Munzalan Termasuk Anak-anak Ini kan KBT, KSD Ini kan Belajar Inspiring Infaks setiap hari Kalau bisa Sering-sering Ada lagunya Memuliakan Melayani Membahagiakan Sahabat yatim Dan penghafal Quran Itu Kalau nyanyi lagu itu Nangis Kadang-kadang Ingat dulu Saya ini bukan Siapa-siapa Dan sampai sekarang Pun bukan Siapa-siapa Inspiring Inspiring Infaks setiap hari Kalau bisa Supaya dapat Apa bang kakak Supaya dapat Darojatun Alhamdulillah Dengan izin Allah Saya punya Anak Dua Dua Laki-laki Dua Perempuan Kena susun Sama Allah Dua Perempuan Dua Laki-laki Alhamdulillah Dapat anak Sehat Tengok Bang pet Bang pet Tengok Sebesar-besar ini Bang pet Bau ikan Gak apalah Ikan itu masih enak Daripada cokomin Bagus gak Bagus gak Anaknya kan Bagus gak Masuk Pokoknya masuk Masuk Sampai habis Sampai dia izin Ke kuburan Nanti Ayo abang kakak Darojatun Wa maghfirotun Warizkun Karim Percaya gak Allah bisa kasih Ke kita semuanya Yakin gak abang kakak Kalau saya Saya cerita tadi Ini abang kakak Merasakan betul Apa yang Allah Berikan Hadiah Buah dari Yukimunas Solata Wa mimma Rozaknahum Yunfikun Itulah pesan Wawabur Baik-baiklah Sama orang Kita gak pernah tahu Seperti apa Cara Allah Membalas kehidupan itu Pokoknya Lakukan Lupakan Jadi Darojatun Diangkat Derajat sama Allah Mungkin kita dulu Dihina Bukan siapa-siapa From zero Atau from minus To hero Misalnya Wa maghfirotun Ini yang paling penting Dapat ampunan Dari Allah Dan yang paling Membahagiakan Orang lain Dapat Harta Kita Di atasnya Harta lagi Namanya Rizkun Karim Itulah 84 Pacto Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!